Ya Pemirsa, kita ke informasi lainnya, tim gabungan imigrasi Soekarno-Hatta, Kementerian Ketenaga Kerjaan dan Kepolisian menggagalkan pemberangkatan 63 TKI legal yang akan bekerja di Timur Tengah. Mereka teridentifikasi akan menjadi TKW menggunakan paspor wisata. Sebanyak 63 tenaga kerja wanita yang akan mengandung nasib di negara Timur Tengah, diamankan tim gabungan imigrasi Soekarno-Hatta, Kemenaker dan Polisi di Bandar Soekarno-Hatta, Kamis Malam. Pekerja migran yang semuanya ibu-ibu ini berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten. Mereka diberangkatkan oleh sindikat internasional yang biasa merekrut TKI legal. Para pekerja migran ilegal ini menggunakan paspor wisata untuk mengelauhi petugas imigrasi. Namun berkat kejelian petugas imigrasi, para TKW ini gagal berangkat. Saat diinterogasi, mereka mengaku akan bekerja di sejumlah negara seperti Arab Saudi, Qatar dan Uni Emirat Arab. Kebanyakan dari mereka sudah berpengalaman bekerja di luar negeri lebih dari sekali. Dari total, 63 orang yang diamankan, hanya 3 orang yang baru akan bekerja. Rupanya mereka akhirnya mengaku bahwa mereka ke sana mau kerja, ya, dan sudah ditunggu majikan. Dan mereka itu sudah berkali-kali, Pak. Dari 63 orang yang saya sampling, 3 orang yang menunjuk baru pertama kali. Selebihnya yang 60 itu sudah berkali-kali. Minimal itu 2 kali, 3 kali. Selanjutnya, ke-63 pekerja migran ilegal ini dibawa ke asrama Kementerian Sosial untuk didata dan dipulangkan ke daerah asal. Dari Tangerang, Banten, Haslugara melaporkan.